Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN dinilai belum menjawab seluruh persoalan terkait pembangunan IKN, sehingga perlu direvisi untuk memperjelas kedudukan IKN. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisara menilai, draft revisi Undang-Undang IKN yang diajukan pemerintah cukup realistis. Namun draft tersebut harus dikaji lebih lanjut sebab ada beberapa poin yang cukup beresiko jika disetujui, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan investasi. Revisi Undang-Undang IKN harus dibahas dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Makanya mereka jadi pengen pemdasus, pemerintah daerah khusus. Kalau otorita kan mereka nggak berhak untuk mengambil uang. Mereka ingin menerbitkan surat hutang, sukuk, sehingga pembeliayaan itu menjadi seperti pemda. Nah tentu ini perlu hati-hati, jangan sampai membaikkan. Yang kedua, mereka ingin tadi menarik lebih banyak investasi. Ini agak berat karena bisa kumulatifnya 190 tahun alas hak atau hak penggunaan lahannya, PL-nya. Karena saya kemarin ke sana itu 30 persen istana dan uap, 9 ribu orang bekerja, sip, 3 kali, 8, pokoknya 24 jam hampir kerja terus. Ya kalau tidak diperbaiki, uangnya sudah turun, dosa kami. Makanya usulan ini beberapa masuk akal, tapi perlu kami pagari dengan tegas dan jelas. Sebelumnya, Komisi 2 DPR RI telah menerima draft revisi Undang-Undang IKN dari pemerintah. Dengan dibentuknya panja, DPR RI resmi memulai pembahasan revisi Undang-Undang IKN dan terbuka dengan segala masukan dari masyarakat. Ken Dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.